Di dalam suasana pengajian Ria Ricis dan Tenggorean? Di dalam tadi, isinya haru dari awal sampai akhir saya nangis terus. Kenapa Umi? Ya, merasakan apa yang Ricis rasain, maksudnya sudah tidak ada ayah, menjadi kakak-kakak, itu berasal sekali. Oke, Ria Ricis sendiri tadi di dalam bagaimana Umi terharu, katanya menangis? Iya, dia nangis terus, dia nangis terus, Ricis, semuanya akan lihat yang ada di sekitar situ, semuanya nangis. Oke, Umi gimana melihat Ricis yang bentar lagi bakal jadi seorang istri, berumah tangga? Ya, ya, Alhamdulillah perjalanan mereka tidak terlalu lama, jadi mereka menuju ke sesuatu yang halal, ikut bahagia. Semoga ini menjadi, apa ya, Allah, jodohkan mereka lah dunia akhirat. Tapi ada Umi sendiri kan sih, Wajaman? Mungkin apa-apa bisa ditemukan? Enggak, enggak. Ada cerita, kalau ada Ria Ricis sendiri, mungkin ke Umi gitu. Enggak, enggak. Lebih sering kontekannya sama Umi. Tapi pasangan Ria Ricis sama Tenggorean di mata Umi, pasangan yang seperti apa sih? Selalu baik sangka mereka insya Allah, apa namanya, dijodohkan dunia akhirat gitu ya. Karena kan kalau sebuah, apa namanya, menuju ke sebuah pernikahan itu kan berarti mereka harus siap untuk sama-sama beribadah ya. Harus siap menerima satu sama lain, karena dua karakter tinggal di satu tempat, jadi harus sama-sama saling menerima kekurangan satu sama lain. Doanya apa nih, buat Ria Ricis? Harapannya menikah itu kan tidak hanya saat ini, tapi untuk menjadi ibadah-ibadah itu kan panjang. Jadi diniatkan dari sekarang untuk Ricis sama Rian bahwa penikahannya ini untuk ibadah. Jadi lelahnya, ujiannya insya Allah jadi pahala kalau diniatkan ibadah. Dan kita, Ricis sama Rian, mau menuju sebuah pulau yang indah, kan enggak indah kita lihat, tapi saat mau menuju ke pulau itu kan enggak semudah yang kita bayangkan. Pasti akan ada ujiannya, akan ada terpahannya segala macam, tapi semoga Rian dan Ricis bisa melewati itu. Kuncinya hanya satu, menerima kekurangan satu sama lain. Kalau hanya menerima, mencintai pasangannya, hanya kelebihannya, aduh semua orang juga pasti suka kebelian pasangan kita gitu ya. Tapi terima kekurangannya, ya insya Allah itu yang akan menjadi penyempurban. Ya, oke. Terima kasih ya. Udah. Udah cukup aja.